Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Wira Citywork Oke Bransis, kali ini kita mau Jalan-jalan ke ini ya kita Ke Pantai Ancol Dan Aku udah lama gak ke Pantai Ancol sih Bransis Namun untuk masuk ke Ancol itu Kamu harus ini ya Ada tiket masuk Yaitu harus daftar online Yaitu lewat ini Ancol.com di website-nya Atau kamu bisa di klik di linknya Itu di Instagram Tapi selain di aplikasi Eh aplikasi, maksud aku Selain di website Ancol juga ada Rupanya itu di tiket.com dan Traveloka Nah jadi kali ini kita mau Cara pembayarannya ya Maksudnya kali ini aku akan Bayar tiket Ancol itu lewat Tiket.com Dan Aku mau jalan-jalan ke ini sih Ke Pantai Ancol Tapi semoga juga hujan ya Bransis Oke Nanti akan kasih tau Penasaran Oke let's go Ya Kali ini kita coba Lewat aplikasi Di tiket.com ya Bentar Oke Tiket.com Jadi kali ini Kalau masuk ke pintu Gerbang Ancol Itu Biasanya kan 25 ribu ya Normalnya Tapi kadang-kadang Kalau di aplikasi ini Di tiket.com Biasanya lebih ada diskon sih Untuk masuk Ya bentar Ancol Tiket Pintu gerbang ini ya Kita cari Yaitu fiturnya Ini ya Pintu gerbang utama Ancol Lagi loading Ya Jadi ini adalah Pintunya Kita pilih tiket Tapi kalau kendaraan Juga harus bayar juga ya Bransis Oke Pilih tiket Hari ini Hari ini berarti hari Selasa ya Dan ini ya Ada Kalau kendaraan motor itu Juga harus bayar juga Kalau misalnya kamu membawa sepeda motor Atau Kalau mobil itu Ada lagi promo ini 20 ribu 500 lah Nah yang ini ya Kita yang individu regular Soalnya kan aku Nengguna naik Teras Jakarta ya Kalau ke Ancol Jadi Kalau lebih enak Naik transportasi umum Kita hanya bayar ini aja Individu regular Jadi daripada kita bayar 2 kali ya Kalau membawa kendaraan pribadi ya Mending kita naik transportasi umum Kecuali kalau kamu mau masuk ke Ancol itu Menggunakan Grab ya Kalau menggunakan Grab itu Gratis kalau masuk ke ini Pintu masuk Ancol Karena Grab bekerja sama dengan Ancol Beransis Dari Taman Impian Jaya Ancolnya Nah kan aku Kan Ancol itu menggunakan busway ya Jadi Ini aku Yang ini ya Individu regular Oke Konfirmasi Tidak bisa direfund Ini 14 Maret Berarti hari ini ya Oh iya Oke Kita Pesan Satu tiket ya Nah ini Pintu gerbang utama Jadi biasanya Ada pintu akses ke buswaynya Soalnya halte Ancol itu kan Sudah terintegrasi Dengan Akses ke Ancol Lanjut ke pembayaran Oke Jadi gini Pemian tutupi pembayaran Ini bisa ya Kamu bisa menggunakan BCA Virtual Account Atau di Living Mandiri Atau OVO Juga bisa sih Bransis Oke Kita tunggu dulu ya Oke Bransis Akhirnya kita sudah Ini ya Selesai pembayaran Jadi aku menggunakan Living Mandiri Untuk pembayarannya Lewat ini ya Sekarang lebih praktis sih Kita membayar lewat Online ya Jadi kita hanya tinggal Buktiin ini Ke Petugasnya ya Untuk Membuktiin ada Ini Ada QR Code nya Bentar Oh Di aplikasi ada tuh Bentar Nah ini Sudah berhasil ya Tinggal nanti Ditunjukin ke Petugasnya ya Bransis Jadi di aplikasinya Juga ada disini Nah ini Ini QR nya ya Disini Jadi kita bisa Lihat Di Ini ya Buka Di pengunjung Satu ini Nah nanti tinggal Tunjukkan ke petugasnya Yang ini ya Untuk masuk ke Ancol Oke Bransis Kita tunggu ya Kita akan ketemu Di Pantai Ancol Ya oke Bransis Kita udah sampai Di Pantai Ancol ya Kita barusan Sudah Ini Register Eh bukan Register sih Beli tiketnya Kali ini Kita sudah sampai Di Pantai Ancol Dan Kali ini Kita coba Explore ke Ancol ya Bransis Nah di belakang aku Ini rupanya Ada McD ya Dan By the way Disini juga Ada Atm Center ya Kalau kita Kekurangan uang Ya Bransis Nah ini Ada batu-batu Dan Kali kita Mau coba Explore ke Sekitar sini ya Bransis Oke Let's go Nah jadi Ini adalah Tempat Sidewalknya Ini ya Di Pantai Ancol Atau Namanya Ancol Legun Kalau gak ada Gak salah Ada Pantai Love Kayak Pantai Cinta Gitu Oke Ini bagus ya Ini ada Papan petunjuk Ini Dan by the way Selain McD Juga ada Ini ya Indomaret Kalau kita Lurus ke sana Itu ke Air mancur Menari Ancol ya Yaitu Symphony of the Sea Kayaknya itu Udah mulai ya Symphony of the Sea Kalau gak Yang paling ya Jam setengah Enam Bransis Ini lumayan sih Udah hampir Jam Setengah Lima Bentar Ini udah mau Jam lima ya 16.42 Jadi kalau Sore hari ini Memang Lumayan ya Tadi Rame banget sih Tadi tuh Dan sekarang Kayaknya udah mulai Berkurang nih Kalau di Jam lima Penasaran sih Kalau sunset Kayak apa ya Tapi kalau sunset Harus nunggu jam enam Jadi aku gak mau Lama-lama juga sih Kita coba Explore Kesana ya Bransis Dan by the way Disitu juga ada Wayfinding Kalau 500 meter Kita ke Symphony of the Sea Yang ke kanan Itu ke Pantai Carnaval Mall ABC Ke kanan Ancol Beach City namanya Kalau ke mall ABC Agak Kesana ujung Nah Ini sekarang Sudah pada Buber ya Nah aku mau Coba expert Kesana Bransis Oke Kita otw Kesana Dan disini Terdapat ada Ini ya Penyewaan sepeda ya Dan ini ada Nyewa Electric bike ya Disini Kendaraan-kendaraan Listrik Ini ada sepeda Jadi kamu bisa Nyewa Sepeda listrik Atau Motor listrik Mungkin lain kali Akan kubuat itu ya Sambil driving Ke ini Gue penasaran Kalau kita driving Sampai ke Ini Sampai ke Apa namanya Ke Sirkuit Ke sirkuit Ancol Yaitu yang Formula E Oke Ini ada Jembatan ya Disini Wih Luar biasa ini Oke Ini kawasan Pedestrian Oke Kali ini kita mau ke Laut ya Disitu Kayak itu Menarik banget tuh Disitu Tertarik Kayak itu tempat yang Sangat menarik banget ini Oh iya by the way Oh iya by the way Disini memang kebaikan bus Wisata ya Tapi kalau di hari Weekdays Ini gak ramai banget sih Kalau pantai Ancol Asal gue sarankan Jangan di Hari weekend Wah itu kalau hari weekend Padat banget Apalagi pas Dulu aku pernah ini ya Di pas ajang formula itu Waduh Itu ramai banget Itu pantai Ancol Apalagi kalau Ulang tahun Jakarta Kemarin itu Yang 495 tahun Atau Jakarta Hajatan Karena kan tiket Masuk Ancol Kan gratis ya Kalau selama Ulang tahun Jakarta Ya Bransis Dan sekarang itu Tiket masuk ke Ancol Itu gratisnya Itu setiap Sebulan Kalau gak salah Itu 3 Februari Bransis Tuh Ini banyak banget Ini busnya Bus-bus pariwisata nih Ya jadi Kalau kita Di luar ruangan Sekarang kita Sudah Gak wajib ya Menggunakan masker ya Bransis Dan sekarang Perlahan sudah Pada Dilonggarkan sih Jadi Udah gak wajib lagi Menggunakan masker Namun Kalau kita Menggunakan Transportasi umum Ya kayak Transjakarta Atau KRL Itu masih Menggunakan masker ya Bransis Walaupun Dianjurkan Pak Jokowi Tidak wajib Memakai masker ya Tapi saat itu Masih Masih Menggunakan masker Kalau kita Menggunakan Transportasi umum Kayak Transjakarta Apa namanya KRL KRL Itu juga Masih Harus pakai masker Itu sama Dengan MRT Berarti Kalau di dalam Ruangan publik Itu masih Menggunakan masker ya Kecuali Mungkin Kalau di luar ruangan Mungkin masih Maklum ya Nah ini Ada air mancur Gitu ya Dekat McD Wih Luar biasa nih Nah ini Dia adalah Pantai Ancol ya Bransis Wow Keren banget ini Bransis Nah ini adalah Pasir Ini Ancol Kita mau keliling Kemana nih Nah Hundanya siapa aja Danit Muka Ini ada gak Gak Wih Keren Kita coba Lihat disini ya Nah Ini adalah Ini ada Ini ya Boat ride Kalau boat ride Itu Kalau gak salah Itu Kalau Rai kapal Itu kayaknya Rp50.000 Satu tiket Wah Ini bagus banget Ini Pantai Ancol Maaf Itu ada Boat ride Itu Wuh Wah Biasanya kan Kalau ke pantai itu Ke Bali ya Sama Lombok Kalau di Jakarta itu Kan Ada di Pantainya Wow Memang sih Bagus Strategi banget ya Di posisinya Dekat Pantai Timur Ancol Berarti Ini kita berada Di pintu Timur Ancol Bransis Wih Luar biasa Ini Ya Bransis Nah Jadi kalau di hari Wittis Lumayan ya Gak Ramai banget Wih Ini banyak banget sih Biasanya pada Murid-murid Luar kota Itu kebaikan Itu Bransis Yang tadi aku lihat Bus warisata Itu kayaknya Bukan dari Jakarta sih Memang kebaikan pada Nomor polisnya Beda banget Bukan nomor Plat B Itu ada Z Ada dari luar kota Jakarta sih Kayak Sukabumi Ada Dari Jawa Barat Selamat sore Sore Selamat sore Sore Pemberhatian untuk Suruponjong Berita panggilan Ditujukan pada Seluruh Seluruh Rombongan SD Oh rombongan SD sih Jurang Mangu Jurang Mangu Timur 01 Wah Jurang Mangu Diharapkan agar Bersiap-siap Palingat Sebentar lagi Akan melanjutkan Perjalanan Lagi kami Berhasilkan untuk Seluruh Rombongan SD Suramang Wah Ini mau banget Itu 01 Agar bersiap-siap Jurang Mangu Itu kan Biasa Sebentar lagi Akan Wah Itu ada apa ini Ini kayaknya ada pulau kosong ya disitu Kalau kita disitu Kita bisa lihat loh Maaf Kita zoom ya Nah Kalau ini adalah Dermaga Tanjung Priok Rupanya ini Kalau Tanjung Priok Memang gak jauh dari Ancol ya Branses Ya ini kan tempat-tempat Apa namanya Pelabuhan Tanjung Priok Disitu rupanya Oke Ini ada Jadi kita mau jalan ke Kita mau keliling ke ini ya Ke Dermaga Cinta Itu soalnya sangat Instagramable banget sih Oke Ini dia Kalau kita ke stasiun Ancol Itu 100 meter Ya bener Kalau ini ke Dermaga Cinta Jadi kita mau ke arah Dermaga Cinta ya Branses Wih Itu keren banget itu Yang ada Board ride itu Wow Keren Keren Jadi lebih enak sih Kalau kita di hari weekday sini Walaupun ini memang Rame juga sih Tapi kalau menurut aku Ini jauh lebih Enak sih Daripada di hari weekend Jadi kalau misalnya ada Libur Libur kerja di hari weekday Mungkin jauh lebih enak sih Kalau kita jalan-jalan ke Ancol Apalagi ke pantainya nih Walaupun pantainya gak Bersih banget sih Ini banyak sampah juga nih Tapi sekarang ini Sepoy banget ya udaranya Oke kita mau ke Dermaga Cinta ya Jadi kita mau explore di pantai Ancol Timur ini Kalau gak salah namanya Tapi kalau Simponi of DC kan aku udah pernah nonton ya Jadi kita mau keliling ke Dermaga Cinta Itu kayaknya banyak spot-spot berfoto itu kayaknya tuh Jadi harus jalan di mana ya Lewat sini aja lah kita Lewat surkat Ini banyak pasirnya nih Tuh Untungnya aku pake ini Sepatu sendal Gak enak kalau kita pake sepatu sih Kalau ke pantai memang enak tuh pake sendal Kalau gak pake sepatu sendal juga enak sih Nah ini Kayak aku kan menggunakan sepatu sendal sih Kalau pergi tuh Oke kita mau explore ke Situ kita Ups hati-hati Kita pelan-pelan aja ya Jalan ke pasirnya Ups Disini ada tempat makanan juga ya disini Tuh ini untuk anak-anak ya Ini pantai khusus anak-anak Oke kita lewat ke sidewalknya aja Biar lebih enak kita jalan Oke kita nanti keliling ke sana ya Bransis Sampai ke sana aja kita Ini udah hampir jam 5 ini soalnya Kayak itu kita bisa lihat Gedung-gedung pecakaran langit tuh Atau PIK ya kita bisa lihat itu Oke kita coba lihat disini ya Ya jadi ini adalah pantai khusus Untuk anak-anak ya Bransis Bentar ini Sayang banget ya banyak sampah disini Nah ini yang kebiasaan buruk masyarakat ya ini Buang sampah sembarangan Ini merusak ekosistem juga ini Dan kalau air pantainya memang agak coklat ya Ya kita coba kesana ya kita Jalan sampai ke situ yang ada gedung itu ya Nah jadi ini memang tempat khusus anak-anak disini ya Untuk bermain Itu biasanya banyak wisatawan-wisatawan dari luar Jakarta itu Biasanya yang anak-anak sekolah yang ingin Jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol Bransis Nah itu ada hotel ya disitu Oke kita mau eksplor ke situ ya Itu kayaknya Dermagalove ya disitu namanya Oke Jadi kita udah lama gak nge-review ini ya Soalnya kan aku pernah bilang Waktu aku video ini ya Apa namanya Ke Sea World atau apa ya Pas 495 ini ya Hood DKI Aku pernah bilang itu mau nge-review pantai Ancol Nah ini hari ini kita mau Lakukan review Ancol ini di pantainya Dan ini memang aku sengaja tuh datangnya di hari weekdays Biar gak padat banget kalau di hari weekend Namun kalau bagi kamu yang mau naik busway atau Transjakarta Nah itu sebelum jam 6 ya Kamu harus di halte buswaynya Kalau enggak ya harus turun di pintu sisi barat Oke Kita mau ke skydecknya ya Wuhh keren Ini luar biasa banget ini Oke Kita Oh iya Kalau untuk sepeda dan skuter ini Gak boleh lewat Dermaga ya Kecuali kalau kita jalan Oke Kita jalan ke Dermaganya ya Ini namanya Dermaga Love Kita coba keliling-keliling kesini kita Wah ini luar biasa banget ini Wih Keren ya ini pemandangannya Wah Aku kan pernah mereview ini ya Bisa melihat suasana laut itu di Baywalk Nah ini kali ini kita di Ancol Rencananya nih aku mau coba ini ya Video Pantai Jelasena Wah ini Dermaganya keren banget sih Jadi ini agak Mutar Nah itu mungkin adalah Dermaga Love ya Disitu ya Bransis Jadi ini kita bisa melihat View Hati-hati nih Ini Dermaganya dari kayu sih Wah Wah ini udaranya sejuk banget sih Kalau ke pantai kita gak perlu bayar lagi nih Paling cuma masuk ke pintu gerbangnya doang Oke Ini luar biasa banget Ada skydecknya juga ini Jadi ini masih ada pulau yang kosong ya Kalau aku lihat disitu Nah ini yang khusus untuk boat ride disitu ya Bransis Wih Keren Dan udaranya gak begitu panas ya Soalnya tadi tuh agak mendung juga Tapi Alhamdulillah gak hujan sih tadi tuh Oke Nah Ini lumayan bagus banget ya Suasananya Wih Luar biasa ini Oke Kita sekarang coba jalan ke ini ya Sana kita Nah ini skydecknya lumayan Ini ya Berputar-putar ini kita Dan by the way Kalau kita lihat disini Tuh Ini keren kan Nah ini ada Hotel Itu yang deket dengan air mancur Great symphony Eh Symphony of the sea Wah ini keren banget ini Kalau kita lihat ini Dan bagusnya ini ada skydeck Melihat view-view di laut ya Bransis Ini kita berada di kawasan ini Dermaga di deket laut ini Bransis Ini kayaknya laut utara Pantai Timur Ancol ini Lokasinya itu berada di Pantai Timur Ancol Kalau mau naik KRL Itu sebenarnya bisa Tapi Agak jauh sih Kalau kita jalan itu Jalan itu Kayaknya 100 lebih meter lah Ke stasiun Ancol Itu biasanya Menggunakan KRL yang Agak jarang sih Yaitu rutenya Tanjung Priok Sampai Kota Nah jadi kita Coba Wih Ini semakin dingin banget ya Udaranya ya Wah Nggak kerasa ya kita Jalan-jalan sekitar sini Ke Dermaga Wah iya ini memang Instagram bebo banget sih Kalau aku lihat itu Dekat-dekat laut Kalau sore hari Lebih enak sih Kalau kita Lihat suasananya Nah ini kita bisa lihat Ada matahari Ini rupanya Dan kalau aku lihat ini Udaranya Agak polusi sedikit ya Makanya Kalau misalnya Kamu mau ke Pantai Ancol Ya pastikan Jangan terlalu sore banget sih Soalnya Kalau di atas jam 5 Mungkin pada Udah ditutup Ini Pantai Ancol Udah mulai Berkurang Maksudnya Udah Terbatas Wah ini udaranya Sejuk banget ini Wow Tuh ada kapal ya tuh Nah itu Ada perahu Kayak speedboat gitu Wah kita gak tau Kalau laut Jauh itu pada kemana ya Kalau aku lihat disitu Itu kita bisa lihat Ada kapal kontainer Disitu Ini kayaknya kapal nelayan Ini kayaknya Nah itu Iya ini kayaknya kapal Lebih ke kapal nelayan ini Nah ini ada Dermagalof Ini muter lagi nih Wah keren ini Ini enak ya Kalau kita bisa lihat Pemandangan ini Wah itu ada ombak loh Wih keren Oh iya Pernasih Itu kita bisa lihat Ada JIS ya Jakarta International Stadium Nah itu Kita bisa nampak itu Stadion JIS Nah itu kita bisa lihat Itu stadion JIS ya Maafin agak goyang Nah ini dia adalah Stadionnya Oke ini kita Ke Dermagalof ya Wah ini keliling-keliling ini Jadi kita lebih fokus Keliling ke Dermagaje ya Kita Ini memang sangat luas banget Ini beransis Oke kita ke kanan Karena ini kita bisa lihat View laut ini kita Ini lebih besar banget ini Tuh ini kita bisa lihat ada gedung-gedung ya Kalau ini kan lebih ke kontainer ya Ke pelabuhan Priok Nah ini kita sambil Kayak keliling pantai Ini rasa kayak ini Lewat Skydeck Eh skydeck Lewat deck Ini Dermagaj Nah ini kan Bau laut ya Ini Wah gak kerasnya Kita jalan sampai sini loh Wah ini ada Dermaganya disini Kalau ini lebih cocok untuk Berfoto-foto ya Untuk Instagramable Nah ini yang adalah Dermagalofnya disini rupanya Nah ini yang mungkin yang sangat Instagramable ya Disini beransis Nah bentar lagi Kita udah mau keluar ke situ ya Jadi kita sampai ke situ aja itu Pas juga nih Nah ini yang tempat cocok untuk spot berfoto ya Oke Itu kalau kita lihat Itu ada mall ABC ya disitu Yaitu Ancol Beach Mall Eh Ancol Beach City Tapi ini memang udarnya bagus Sejuk banget ini Ini kalau di udara laut kayak gini ya Ada anginnya ini kita Enak Dan ini memang cocok sih Soalnya ini ada jis ini Kalau kita lihat jis itu Udah nampak banget itu Deket itu Jakarta International Stadium Wah ini kita bisa lihat gedung-gedung inilah Kalau gak salah yang agak jauh itu adalah Pantai Maju itu kalau gak salah itu Ya agak ujung banget itu Ya itu kayaknya ke Pantai Pika itu Ya jadi kayak gini Kita bisa lihat ada jis Ini ada mall ABC ini Eh sorry sorry Yang sekitar Eh mana sih Oh agak sebelahnya ya Sorry 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 Nah ini nih nih Nah ini nih Yang mall ABC Dan kalau kita lihat ini Tuh keren kan Ini banyak Enak nih kalau kita suasana disini Masya Allah Lumayan sih Kalau kita cuma ke Pantai dulu Hanya 25.000 Tapi kalau di tiket.com Itu diskonnya 23.400 Kalau gak salah sih Jadi tadi bisa masuk ke Itu Menggunakan tiket.com tadi tuh Memang sih enak sekarang lebih Ada diskon juga Tapi gak tau kalau traveloka ya Soalnya kan aku lebih Sering menggunakan aplikasi tiket.com ya Francis Oke Kita mau jalan situ Kayaknya itu ada acara burung Burung beu gitu ya Oke Kita kesana Let's go Ya bentar lagi Kita udah mau sampek ya Jadi kita Mencernya sampai situ aja ya Yang ada gedung ini Ini kayaknya deket dengan Symphony of the Sea Jadi kalau cafe ini kayaknya Sudah pada tutup ya Soalnya kan ini Ini balik cuma sampai jam 6 Ini udah hampir jam 5 lewat 17 ini Tapi perlu diingat Kalau bus suara wiri itu Sampai jam 8 Jam 8 malam Biasanya kalau acara-acara di Ancol itu kan Batasnya sampai jam 8 Tapi kalau di hari weekend Biasanya kadang-kadang sampai jam 10 Kayak kemarin yang ajang formula itu kan Sampai jam 10 Karena kan ada konser ya Di sekitar Live music itu Di sekitar circuit formula E Setelah ajang formula E-nya Kan itu kan sore ya Ya itu jam 3 Cuma sejam sih Itu jam 3 sore Sampai jam 4 sore Nah ini dia adalah burung kakak tua Eh burung kakak tua Ini lebih ke burung beo ya Wih Banyak burung ini Ngobrolnya 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 Bukan ke perantara Oke ini pantainya Bagus banget ini Ya ini banyak Berbagai burung ya Disini Wow keren Wah ini burungnya keren banget ini Nah jadi kayak gini Banyak berbagai Apa ya burungnya warna-warni banget ya Wih Keren Nah ini ada Prahuni Nah ini ada Botret ya Wah ini Wah ini cocok sih Kalau sekeluarga ya Bransis Nyewa satu bot itu Kayaknya Enak sih Kalau kita sekeluarga Keliling-keliling Dengan kapal perahu ya Ini keren ya burungnya Tapi harus hati-hati Soalnya kalau Kaki burung itu kan agak tajam ya Jadi harus ada Wah ini dia burung terbang ini Wih Wow Luar biasa ini Wih Asik Boleh Hoh Keren 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 Bukan Oh ini Wih Oke kita lanjut Oh iya disini kita bisa lihat Ini loh Pemandangan kota Hati-hati ada burung Tuh kita bisa lihat ini ada Ini ya Wih Ini bagus banget ya udaranya ya Kelacanya biru banget Agak mendung sedikit sih Jadi ini kita Refreshing banget sih kalau kita ini Kalau agak ujung itu Itu ke kluid ya Kalau kita bisa lihat itu Dan yang lebih ujung lagi Itu kayaknya peika ya Yang pulau reklamasi itu Yaitu pulau D Golf Island itu Wah ini udaranya enak banget ini Masya Allah Oke Kita ini udah mau keluar ke sini ya Oke kita udah sampai Dermagalof nih ya Keliling-keliling dari situ Mulai dari pantai dekat Mekdi Hingga ke Ini ya Yang ada Apa ini kayak Dekat apartemen itu Atau hotel lah Oke lanjut kita Ini ada kapal nih Keren ini ada kapal Wah ini udaranya bagus banget ini Oke Rupanya kalau kita lurus ke situ Ada ini ya Alfa Express Jadi sebenarnya kita mulainya tuh Dari dari ini loh Dari Ancol Eh pantai sisi timur Atau ini sampai ini Ini Ancol Legun ya Sampaknya Oke kita jalan sampai ke sana aja ya Kita ya Nah ini dia Kita sudah sampai Ini kita berada di Ancol Legun Kalau 300 meter Itu ke masjid ya Brunses Ke Ancol Legun Lewat kiri Everall Eh Aerofl Oke kita lewat sidewalk aja nih Wah Akhirnya kita sudah sampai gini Jadi sebenarnya Cocok juga sih Kalau kita olahraga di Dermagal Kecuali yang gak boleh itu Bersepeda sama ini Skateboard Atau skuter Mungkin itu sangat membahayakan Banget sih Oke Brunses Kita sudah sampai di kawasan Ancol Legun Akhirnya sudah sampai ini Masya Allah Akhirnya sudah sampai juga ini Ini masa dia Menggunakan sepeda listrik Mungkin minggu depan lah Aku coba itu Naik sepeda listrik Nah benar ini ada Alphamart ini Akhirnya sudah sampai ini Ancol Legun Ini ada tempat cafe ya Disini Brunses Oh iya ini Alphamart Biasanya ngeikuti jam operasional Ancol ya Brunses Oh ini ada Kerak telur ini Nah ini ada Toilet disini Brunses Oke Akhirnya kita sudah sampai ini Masya Allah Akhirnya sampai juga ini kita Oke Ini kita jalan ke Ini ya Oh ini sudah dekat dengan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di Ancol Legun ini Terdapat ada Ini ya Tempat duduk juga Jadi macam kayak ada Tamannya gitu Kita bisa santai-santai disini Kita Aduh Pas juga nih Gue istirahat dulu lah Bentar Oke Pas ya kita duduk disini ya Oke Alhamdulillah kita sudah selesai ya Lihat-lihat sekitar Pantai Ancol Memuaskan banget ya Kita lihat ini Di kawasan Pantai-pantai Ancol ini Ini ada yang bersepeda nih Oke Kita jalan lagi Akhirnya kita sudah lihat ini Kalau kita jalan ke sana Itu kita ke Symphony of the Sea ya Bransis Kita bisa lihat Air mancur menari Jadi air mancur menari itu Mulai jam setengah 6 sore Hingga jam setengah 8 malam Jadi sebelum tutup Jam 8 malam Bransis Dan memang kalau cari Mushola agak susah sih Kalau disini Jadi kalau aku tahu itu Musholanya ada di sekitar ini Di sekitar dekat Symphony of the Sea ya Bransis Nah itu kayaknya Sudah mulai ya Air mancurnya Soalnya kan aku pernah Mereview air mancur Symphony of the Sea ya Kalau gak salah Ada 2 video ya Yang satunya itu Pas di Ulang tahunnya DKI Jakarta Yang keduanya Itu pas Coba di malam hari ya Untuk Symphony of the Sea itu Memang lebih seru Itu memang malam sih Oke Jadi kayak gitu ya Kita eksplor ke Pantai Ancol Bransis Tapi Pantai Ancolnya itu Berada di sisi timur Soalnya kan pantainya Banyak banget ya Kalau di Ancol itu Ada Pantai Marina Ada Pantai Yah Lupa sih Nama pantainya Soalnya Banyak nama-nama pantai Di sini Bransis Di Ancol Yah Oke Bransis Mungkin itu aja Untuk vlog mengenai Exploring Ini ya Kita eksplor di Kawasan Pantai Ancol Yang Pantai Ancolnya Yang ada Ini loh Yang Pantai Ancol Sisi timur Pokoknya yang ada McD nya ya Bransis Oke sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like share komen Dan Jangan lupa Ditekan tombol subscribe Bisa dengan tombol loncengnya Oke jadi kayak gitu ya Untuk nge-review Pantai Ancol Sisi Timur Atau Lancol Legun Ancol Legun Ya 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 Habis itu Tadi kita jalan-jalan ke Dermaga Eh Dermaga ini ya Dermaga Love ya Itu bagus banget loh Dermaganya sambil kayak Kita kayak keliling banget sih Jadi itu udah kayak kita Sambil jogging ya Olahraga gitu Dan by the way Memang itu sangat Instagramable banget sih Soalnya kan itu Dermaganya itu Dekat laut ya Selain itu Ada tempat-tempat Makanan juga Tapi kayaknya Kalau sore udah Pada mau tutup sih Soalnya tadi aku datang itu Jam Mulai konten itu Sekitar sore Yaitu jam limaan lah Ya mungkin itu aja ya Untuk vlog mengenai ini ya Dan sebelum aku tutup Jangan lupa di like Share komen Dan tekan tombol subscribe Jangan lupa tekan tombol loncengnya Bransis Ya mungkin itu aja ya Dan Terima kasih sudah menonton Di channel Wira Setiwek Oh iya perlu diingatkan Kalau kamu mau Ke pantai Ancol Atau pantai Ancol Timur Kamu bisa Naik KRL Kalau KRL tinggal jalan aja Sebenarnya bisa naik bus Suara Wiri Dan Aku akan bikin Link deskripsi Untuk Caranya Kalau misalnya mau naik Ke Ancol dengan Transjakarta Nanti bisa di klik Di bawah kolom deskripsi Yaitu Rute Koridor 5 Dan Untuk bus keliling Ancol itu Ya itu namanya bus Suara Wiri Juga berbarangan juga ya Nanti akan buku buat Dua link Di bawah kolom deskripsi Agar tidak lupa sih Nanti akan ada caranya ya Ke sana Oke mungkin itu aja ya Dan Terima kasih sudah menonton Di channel Wira Setiwek Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton